Halo selamat siang Selamat datang di channel Popatwin Salah kenal nama saya Yosua Di video kali ini Saya ingin berbagi kepada teman-teman Bagaimana caranya untuk Memasang RAM pada PC PC Desktop agar channel ini berkembang Jangan lupa klik like Dan subscribe channel ini Oke disini kita mau Unboxing Saya ada membeli Satu RAM Satu piece RAM RAM untuk PC Saya beli dari Bukalapak Oke kita buka aja dulu Sebesar kapasitas RAM ini 43 Dengan PC 10600 Kenapa PC 10600 Karena memang PC yang disupport oleh mainboard Biangannya Ya hanya segitu Karena kalau misalnya kita pakai PC yang 12800 Pasti gak akan terpasang Yap Ini PC nya Dapat PC Dapat PC satu keping Kita buka Caution To be handled by Unauthorized Antara Spesional Oke Jadi Kondisi RAM ini bekas ya Saya beli dengan harga Harga satu piece nya 160.000 Kenapa gak beli yang baru Ya karena memang PC yang saya punya juga Saya beli kemarin bekas Jadi Gak apa-apalah Yang penting masih Berjalan dengan normal Ya semoga Kita coba aja nanti Disini chipset nya Gak keliatan sih ya Merek nya merek Samsung Oke Mungkin langsung kita pasang aja nanti di PC Oke Ini adalah PC nya Buarkan dulu Oke 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 Ini RAM nya Oke Kita pasang Di dalam Di dalam PC bekas ini Ini PC bekas Relangan dari kantor Saya ambil Murah Oke Nah Di RAM ini Seperti biasa Ada satu Bagian Yang Yang Berlubang Jadi Kita pasti gak akan mungkin Salah dalam Pemasangannya ya Karena Mudah sekali Oke Gini aja Oke Oke Tinggal disesuaikan saja Kabelnya ini Nyesuaikan juga Oke Dicolok Mesuaikan pinnya Mesuaikan pinnya Lalu sudah masuk Tinggal ditekan Sebelah kanan Tinggal Tinggal ditekan Sampai Pengait kanan dan kirinya Mengunci sendiri Oke Terpasang Terpasang Seperti itu Sudah terkunci ya Jadi Jadi Kita menggunakan Dua Slot RAM nya Dua slot nya Kita gunakan Karena memang disini Tersedia dua slot RAM Itu RAM yang Bagian bawah Sangat kotor sekali Sangat berdebu Memang Dari awal diambil dari kantor Sampai saat ini Belum pernah dibersihkan Tapi Untuk Sebuah PC bekas Ini masih bisa dikatakan Tidak terlalu kotor Dengan debu-debu tipis Ya Karena mungkin di dalam ruangan Ruangan AC Jadi Tidak terlalu banyak Debu Oke Kita rakyat kembali Kabel-kabel nya Oke Tadi pada saat perekaman Tidak sadari Storage nya Tipis Sehingga Tadi sempat kletik Oke Sudah dipasang Tadi pada saat perekaman Pertama kali ini Ada kunci pipit Ternyata Hari ini kantor bahwa Ada pemasangan Memori baru Sehingga Ada pilihan yang sempat Pilihan F1 Untuk melakukan Untuk continue Dan F2 Untuk Setup Dan PC ini Membitaukan Atau Menginformatkan Bahwa ada penambahan Part baru Di dalam PC Oke Sebelumnya RAM yang terinstall Di PC ini Hanya 2GB Ya Tadinya juga kan Hanya untuk Input-input segala lah Di kantor Jadi gak perlu RAM yang besar Nah Saya Menambahkan 4GB Nah Bisa di cek Teman-teman ya Terlihat Disitu Install Memory RAM Sebesar 3GB Oke Jadi RAM nya berjalan dengan baik Normal Tidak ada masalah Pada saat booting Dan Sudah terdetekt Di PC Memory RAM Memori RAM Bertambah 4GB Sehingga menjadi 6GB Oke Hanya sekedar untuk Pengetesan saja Kita coba Windows Experience Sebelumnya Memori RAM Yang ada Nilainya hanya 5,5 Kita coba refresh Untuk melakukan Carplate ulang Oke Yang tadinya Poin nya 5,5 Sekarang berubah Jadi 6,4 Oke Ya Cukuplah Bagi saya RAM 6GB Mungkin kedepannya Kalau memang kurang Yang tadinya RAM 2GB Kita ganti lagi dengan RAM 3GB Karena memang maksimal dari Memode ini Hanya bisa menampung Up to 8GB Oke Terima kasih Bagaimana teman Mudah bukan Yang penting Teman-teman Harus memastikan Ada saat Memasang RAM 2 pengunci Atau 2 pin pengunci Disedakannya dari kiri Itu menutup dengan benar Atau mengunci dengan benar Karena apabila 2 pin itu tidak mengunci RAM Bisa dipastikan RAM Belum terpasang Dengan sempurna Oke Jadi sebelum memasang RAM Pastikan lagi 2 pin pengunci kanan dari kiri Mengunci RAM Dengan sempurna Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang Dan Kita bisa sama-sama berbagi Hal-hal positif yang lainnya Oke Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax